Hai MMA 200 gkr multi-pro dia bisa listriknya harus DC ya DC 50-60hz untuk frekuensi listriknya ya nanti single-pass inputnya AC terus bisa untuk listrik menggunakan generator output dari generatornya Mari kita buka unitnya buka ini ada untuk sikat dan ini apa namanya itu martilnya ya ini buku manual MMA 200 gkr garansi 12 bulan nah ini ada topeng lasnya ada R-clamp masa elektrot holder ya set R-clamp dan elektrot holder ini kapasitas sampai 200 ini unitnya dia menggunakan IGBT inverter teknologi ya IGBT untuk rangkaian dalamnya MMA 200 gkr second jelasin fitur depannya ini dia display untuk ampernya display amper ini pengaturan amper dia mulai yang terkecil itu dari 20-200 ampere karena dia inginnya sampai 200 ampere ini lampu untuk duty cycle duty cycle itu artinya dia ketahanan dari mesinnya jadi ketahanan mesin ketika dipakai terus-menerus Hai duty cycle ya terus ini power on off mesin kalau dia di on di belakang mesin nanti dia punya ke menyala ini konektor untuk R-clamp ini untuk elektrot holder ya R-clamp dan elektrot holder mesin ini MMA 200 gkr ini dia bisa untuk mengelas steel stainless steel dan stainless steel steel stainless steel Hai dan juga Hai untuk besi cor atau besi babet ya besi cor nanti disini saya akan buktikan bahwa mesin ini bisa untuk mengelas besi cor atau besi babet ya Hai silas yang MMA 200 gkr nah besi cor atau babet itu kurang lebih besar itu kurang lebih seperti ini besi col ya atau babet yang dia bukan campuran ya bahannya campuran bukan murni steel ya nanti kita las menggunakan MMA 200 gkr nah untuk pengelasan ini yang menggunakan cor itu dia kawat lasik khusus kawat lasik khusus kalau biasanya kalau di steel itu dia menggunakan electrode holder yang untuk steel yang biasa ya steel yang seperti kayak nico steel atau kobe steel seperti ini tapi kalau untuk pengelasan menggunakan yang bahan materialnya babet atau bahan materialnya itu besi campur itu dia menggunakan kawat las yang berbeda nah kawat lasnya itu namanya nick 100 atau untuk besi campur ya nico steel welding electrode dia untuk besi campur untuk cast iron jadi apa namanya itu ininya khusus elektrodanya nanti kita buka dalamnya seperti apa perbedaannya nah ini perbedaannya ya elektroda yang untuk apa namanya itu besi campur atau besi cor ya pabet nah disini ada kodenya nick 100 in1 in1 beda dengan elektroda yang untuk steel ini beda jadi dari warnanya itu udah beda ya udah kelihatan beda warnanya nanti kita coba praktekin apa mesin ini bisa atau tidak kita lihat pertama kita pasang dulu untuk electrode holder nya ya nah untuk pemasangan electrode holder nya itu dia ada di plus ini ya ada di plus air claim nya ini untuk claim nya dia ada di minus ini kita coba nyalain mesinnya nah untuk mesin 200 gkr ini dia murni ampere sampai 200 ya sampai 200 ampere dia jadi memang benar-benar dia disini dia untuk yang profesional secara untuk spek nya memang dia bagus mesin ini dia bisa sampai electrode sampai 5 mili elektroda sampai 5 mili bisa menggunakan kawat last LB dan RD ampere nya kita setting di 50 60 ya 60 ampere ya 60 kalau untuk spek cor pengelasan dari warnanya beda ya ini api nya warnanya merah kalau untuk pengelasan yang biasa itu dia yang live roda untuk pengelasan steel itu dia api nya warnanya agak putih agak merah jadi suaranya juga tidak ya lebih halus ini untuk pengelasan besi corey atau persif ini dikit wang selamat menikmati ini nempel kuat ya nanti di gerinda setelah di gerinda kuat ya lebih kuat kita coba untuk kelas bagian bawahnya kita double selamat menikmati kita akan lihat perbedaannya ya kita coba tes yang dengan elektroda yang untuk steel bukan untuk yang kas airan atau untuk besi cor dari suaranya sudah beda ya ini suaranya dia percikan nama apinya lebih putih kalau tadi agak merah ini dia suaranya juga lebih sikit kasar dibanding dengan yang dengan besi cor atau yang elektroda untuk besi cor tadi yang menggunakan elektroda yang untuk besi cor dengan elektroda yang untuk steel itu ada perbedaan di nyalanya sama suaranya kalau ini dia lebih halus deh suaranya karena dia untuk besi cor nah dari hasilnya juga yang ini dia lebih putih ini lebih putih berarti mesin ini memang bisa untuk nulas pesi cor atau bahan campuran dengan elektroda yang untuk pesi cor atau campuran juga MMA 200 GKR Multi Pro ini teknologi IDBT teknologi IDBT yang terbaik di kelasnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati